8 parpol di kota Probolinggo di Guyur dan Ebanpol, nilainya capai 368 juta rupiah. 8 partai politik menerima bantuan keuangan untuk pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat dari APBD kota Probolinggo 2022. Mereka adalah PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, P3, Demokrat, PKS dan Partai Nasdem. Monef Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Kes Bampol Kota Probolinggo, melalui Kepala Bidang Keormasan dan Politik Abdi Firdaus ke-8 parpol yang menerima Bampol, salah satunya Partai Persatuan Pembangunan P3. Monitoring dan Evaluasi ini, dengan harapan agar bantuan tersebut bisa diserap sesuai dengan perundang-undangan, dapat sukses sesuai dengan waktunya, dan tidak ada masalah kelak di kemudian hari apabila ada pemeriksaan dari BPK. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini, Mamat Abdullah dan Gogon Harum Koresponden CB News melaporkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bidang Keormasan dan Evaluasi Satu kali lagi? Bidang Keormasan dan Evaluasi Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak, agenda kegiatan hari ini apa tadi Pak? Kita sekarang ada Monek-Monek Bangkol, Monitoring dan Evaluasi ke Bangkol, terutama hari ini ke Partai Persatuan Pembangunan. Di awal ya? Ya. Partai P3 pertama ya? Tadi ke Nasdem, sekarang ke P3. Berapa partai politik di Probolinggo yang mendapatkan BANPOL? Ada 8 parpol yang mendapatkan BANPOL di kota Probolinggo. Baik, kira-kira harapannya sedikit seperti apa ini? Harapannya yang pertama BANPOL dapat terserap sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, yang kedua dapat selesai sesuai dengan waktunya, yang ketiga saat penghisan oleh PPK nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Oh gitu ya, oke baik. Terakhir dengan pas apa Pak? Dengan Abdi Firdausi, saya Kepala Bidang Pol Dati Umas sebagai sepang pol kota Probolinggo. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mbak Indah, apa kabar? Baik. Baik ya. Ini bendahara baru, PAPT P3 ya? Ya. Bendahara ya, Mbak ya? Bendahara P3. Ketika tadi perbincangan tentang bendahara ini, akhir-akhir ada sesuatu yang bisa disampaikan terkait tentang P3 ke depannya seperti apa? Bergabung di P3 karena masih baru, yang mengawali, tentu tujuan setiap orang adalah maksimal. Dan keberadaan di sini meskipun saya adalah awam, baru yang saya sampaikan tadi, harus ada program atau ada cara-cara strategi yang supaya bisa mendongkrak P3 salah satunya yang saya katakan maksimal. Sehingga itulah yang saya lakukan dengan teknis yang tentu tidak mudah buat saya pribadi dan juga dibantu Bapak-Bapak di sini. Dan di belakang saya bisa mencapai tujuan itu bersama dari mitiknya. Minimnya kursi artinya minimnya juga banpol ini. Ini kayaknya dengan hadirnya Mbak Ina di P3 membawa semangat baru ini kayaknya. Insya Allah, insya Allah. Harapannya ke depan adalah lebih dari itu. Gitu ya. Oke. Makasih. Bersama. Apa kabar Pak Dewan? Baik, baik Pak. Baik ya? Nah, kegiatan dari kes bankpol hari ini, tanggapannya seperti apa Pak? Tanggapannya menurut saya sebagai sekretaris di Partai Persatuan Pembangunan bagus-bagus. Cuma ada yang kita sayangkan, seperti pembinaan partai politik yang harusnya itu gencar atau giat dilaksanakan sama kes bankpol. Yang sekarang ini kononnya, risk katanya tidak teranggarkan. Makanya kami menyentuh kepada pemerintah kota bagaimana untuk pembinaan politik, khusus kes bankpol ini penting. Karena apa? Dengan adanya mendekati, khusus kes bankpol ini sangat penting. Kalau perlu, jadanya dipadatkan atau diseringkan. Karena apa? Masa yang mengajari dari kes bankpol dengan partai politik ini, ya nonsew ilmunya hampir sama lah sudah. Paling sedisi tiga atau empat. Kami ingin kalau memang kes bankpol ini sering pembinaan terus mungkin bisa pengkayaan ilmu yang bisa diturunkan ke partai-partai politik. Ini yang kami tekankan. Jadi sangat apa itu, terima kasih sekali. Seperti kes bankpol, terima kasih. Karena apa? Kita memberikan warning-warning kepada partai politik. Supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan atau koreksi dari BBK. Ini yang terpenting. Sedikit luar konsep dari itu. Ini saya lihat pendaharannya ini dari Pak Ina ini. Kayaknya membawa semangat sedikit tentang P3 ini. Bisa mencapai lebih banyak kursinya ini. Ya, begini Pak. Jadi kami teruskan saja P3 itu memang partai kecil. Tapi insya Allah kekompakannya luar biasa. Jadi ada beberapa tokoh yang jalan ke sana kemarin itu tidak mementingkan ekonomi apapun. Saya juga kadang-kadang ternyuk. Jangan hadirnya Mbak Ina sebagai pendahara ini. Semangatnya P3 seperti apa nanti? Waduh, kalau dengan hadirnya Mbak Ina ini menurut saya sebagai apa itu pencerahan untuk P3 ke depan. Karena P3 ke depan tidak pernah punya tokoh-tokoh sentra yang seperti sekarang ini ada. Seperti adanya Ibu Wajah Rukmin Ibu Hori sebagai ketua pembina WPP. Dan Ibu Hori sebagai pendahara DPC P3 ini membuahkan gairah politik yang sangat tinggi untuk partai persatuan pembangunan ke depan. Bisa tambah kursi ini kayaknya. Kalau semua partai politik itu tidak mustahil dan tidak munapik pas ingin menambah kursi. Nah kita punya target paling tidak nanti ke depan tuh satu dapil minim dua atau tiga lah. Itu yang disampaikan Ibu Lukmini waktu itu. Ya mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan tuh mustajab doanya. Karena P3 didukung para tokoh-tokoh Kiai yang tidak bisa kita tinggalkan sampai sekarang. Oke baik, terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!